Halo rekan-rekan sekalian hari ini saya akan melakukan instalasi Windows 10 nah ini udah proses instalasi nah bagaimana cara instalasinya bisa saksikan di video ini setelah memasukkan CD maupun testis yang sudah ada data file Windows nya maka saat booting Windows itu akan terlihat seperti ini untuk booting komputer pertama kali itu akan terlihat tampilan setup Windows terus nah disini ada tulisan lain-lain install kita bisa pilih WhatsApp yang gunakan terus waktu bisa kita gunakan sekarang kita gunakan yang defaultnya aja yang standar saja pakai English United nah berkibuan input kita pakai standar juga pakai US lalu kita tekan next nah jika komputernya masih baru kita bisa install now kalau repair your computer jadi Windows nya sudah pernah ada install kita repair lagi saran saya selalu gunakan install now kita tunggu beberapa saat ini sudah proses starting instalasinya nah ada jika CD nya asli kita bisa masukkan nomor serinya jadi Windows nya ya asli bisa masukkan nomor serinya atau nanti setelah Windows selesai diinstal juga bisa dimasukkan untuk kita tidak menggunakan aktifasinya berarti dia Windowsnya akan trial selesai diinstal untuk menginstalnya kita bisa pilih beberapa versi ya mau Windows Home 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 single language edu PC Pro kita bisa pilih salah satu saya akan pilih Windows tekan next nah disini ada lisensinya ya lisensinya bisa kalian baca semua atau kalau memang sudah kita tekan kemudian aja ini klik isyap gelesendamkan next nah disini ada pilihan upgrade Windows atau custom saya sarankan pakai custom nah karena habisnya masih baru kita bisa setting ini di new kalau mau di format di format dulu kalau mau di delete delete dulu ya kita pilih sesuai dengan kebutuhan saya akan pilih new misal ini tetap ya tapi format sendiri nah ini ada dua bagian yang satu adalah backupnya yang satunya instalasinya baru kita tekan next yang artisnya akan install ya drive dua ya jangan drive drive-nya yang pertama ini ini untuk sistem recovery-nya Nah kita pilih yang kedua partisi yang duanya kita tekan next nah saat instalasi ini kita tunggu beberapa saat ya sampai di presentasi ini 100% setiap saat getting file ready for integration nah kita disuruh menunggu karena flashdisk Windows atau maupun CD ini sedang dibaca dan di install ke harddisk komputer kita kita bisa menunggu sekarang udah mencapai 7% nah sudah 100% maka akan langsung diarahkan ke instalasi feature dan instalasi update setelah itu baru kita bisa menungguin finishing kita tunggu beberapa saat lagi nah ini dah ke instalasi jadi ini instalasi update nah sudah selesai kita akan ke proses finish terus akan otomatis terrestrat kita tunggu aja beberapa saat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo kakinh imam mesi lumar selamat menikmati tb tanpa kali tad 연 ahead ke Indonesia ya kita cari Indonesia untuk keyboard kita Pak pilih saja us kemudian tekan yes kita kita skip aja kita tunggu beberapa saat kita create akun atau kita buat akun di sini isi nama komputer kalian di sini akan saya contohkan dengan nama elektronika Bali kemudian tekan next untuk password bisa dikosongkan nah ini ada berbasisnya kita asap saja tutup beberapa saat nah itu selesai terinstall lanjut kita bisa install driver driver beberapa komputer lainnya oke kemudian tutorial sehingga dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati